bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilman warazudni fahman baiklah anak-anak sebelum melanjutkan menonton video majelis pagi pada pagi hari ini silakan tekan tombol subscribe like, komen dengan menuliskan nama dan kelas A, B, C, atau D sebagai bentuk kehadiran anak-anak dalam majelis pagi pada pagi hari ini ada pun materi pada pagi hari ini adalah tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tanggung jawab kepada diri sendiri sebelumnya ustaz akan menjelaskan apa itu tanggung jawab tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya maksudnya apabila kita mempunyai tugas maka harus kita kerjakan sungguh-sungguh agar hasil yang kita dapatkan lebih maksimal di dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu bertanggung jawab perbuatan kita akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mudasir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsim bima kasabat rohina yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya ayat tersebut menunjukkan agar kita mempertanggung jawabkan atas apa yang telah kita perbuat amal perbuatan bisa menjurumuskan juga menyelamatkan kita Rasulullah s.a.w. juga bersabda yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya hadis riwayat Bukhari kita adalah pemimpin pemimpin bagi diri sendiri oleh karena itu kita bertanggung jawab atas anggota tubuh yang telah Allah titipkan kepada diri kita baik masuk pada pembahasan pertama kita yaitu tanggung jawab kepada Allah s.w.t manusia diciptakan oleh Allah s.w.t bukanlah tanpa tujuan dan maksud akan tetapi Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan diri dan beribadah kepadanya oleh karena itu manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah s.w.t agar melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya contohnya seperti solat lima waktu mengaji dan berbuat baik kepada sesama dan alam sekitar yang kedua tanggung jawab kepada diri sendiri artinya kita melakukan tanggung jawab sebagai manusia sesuai dengan dirinya masing-masing kita adalah pemimpin bagi anggota tubuh kita sehingga kita harus menjaga karena itu adalah titipan dari Allah s.w.t contohnya menjaga kesehatan mandi menggosok gigi memotong kuku dan makan dengan teratur dan bergizi contoh berikutnya adalah giat belajar selain di sekolah di rumah kita juga harus giat belajar walaupun tidak ada tugas dari guru kita tetap harus belajar ada pun manfaat tanggung jawab kepada Allah dan diri sendiri yang pertama akan dihormati dan dihargai oleh orang lain yang kedua menumbuhkan rasa disiplin yang ketiga dipercaya oleh orang lain yang keempat jalan menuju kesuksesan anak-anakku yang soleh dan soleha setelah kalian melihat dan mendengar video ini jawablah pertanyaan berikut ini di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas dan jawaban anak-anak contoh sebagai berikut nama budi kelas 2A dan isi jawaban anak-anak sesuai apa yang anak-anak dengarkan dari isi video tadi dan 10 orang atau 10 jawaban terbaik akan ustadz berikan hadiah spesial adapan pertanyaannya adalah sebagai berikut 1 tanggung jawab artinya titik-titik yang kedua semua perbuatan kita akan dimintai titik-titik 3 sebutkan 3 contoh tanggung jawab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala 4 sebutkan 3 contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri silahkan jawab di kolom komentar demikianlah anak-anak majlis pagi kita hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan dan keberkahan serta kemudahan dalam belajar serta aktivitas aktivitas sehari-hari kita marilah kita tutup majlis pagi ini dengan melafazkan doa ke fratul majlis subhanakallah humma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta ashitahu firqah wa atubu ilaih saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah salatullah salamullah alaika ya ajmal khalqillah salam 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 salam